Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua sehat semuanya Semoga anak-anak semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembelajaran kita Kalau kemarin kita sudah membahas selama dua minggu kita membahas Atau tiga pertemuan yang kita membahas tentang matematika Kamu sudah belajar tentang bangun ruang Ciri-cirinya Kemudian cara mencari luas permukaan Dan juga cara mencari volume Hari ini kita akan melanjutkan kembali ke pembelajaran tema Di mana kita akan masuk di tema 7 Tema 7 ini nanti juga masuk ke dalam Bidang yang di ujikan pada PTS besok Penilaian teman semester besok Tema 6, tema 7, matematika, bahasa Jawa, PJUK Dan pendidikan agama Islam Sebagian sudah Pak Rahmat berikan kemarin ya Melalui video-video pembelajaran dan juga penugasan-penugasan Pak Rahmat hanya akan menambahkan beberapa Sebelum pembelajaran dimulai Marilah kita berdoa meluat agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Cukup ya Nah selanjutnya Kemarin kalian sudah diberikan beberapa tugas ya Dan juga video Ya kalau kalian menimaknya dan kalian membukanya Kalian pasti tahu Jadi apapun yang dikirim oleh Pak Rahmat dan Pak Halifah Di grup ya Itu tetap dibuka Jangan kamu menunda-nunda untuk buka seperti itu ya Oke Pak Rahmat akan menyampaikan sedikit dulu Tentang materi yang saya diberikan kemarin Sebenarnya sama saja ya Dari tema 6 dan tema 7 itu materinya Beberapa mengulang Hanya mengulang kembali saja Contohnya Di PKN yang akan keluar besok ya Itu ada tentang Penaranan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Pancasila ya Pancasila itu apa? Ideologi dasar bagi negara Indonesia Ya ini sudah ada Nanti akan Pak Rahmat kirim juga Di grup kalian Ya untuk kamu bisa membaca-baca kembali Ya Makna lambang-lambang Pancasila Ya Pancasila sila pertama dirambangkan dengan Bintang Bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa Kemudian Pancasila sila kedua Rantai emas Ya Kemanusiaan yang adil dan beradab Kemudian ada Bawon peringin Ya Kepala, panteng Padi dan kapas Maknanya itu apa? Nanti sambil kamu bisa buka-buka saja Begitu ya Di sini juga sudah disembitkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Ada di dalam sila keempat misalnya Oh musyawarah dalam mengambil keputusan Asas kekeluargaan Ya Mengutamakan kepentingan bersama Ya Di atas kepentingan pribadi Pribadi itu dirimu sendiri Ya Selanjutnya Sila kelima juga ada di sini Maknanya apa? Bahwa kita harus menghormati Hak-hak yang dimiliki orang lain Bersikap adil Dan saling menolong Ya Menolong tentunya dalam hal kebaikan Itu ya Ya Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Ini ada ya Adil dan bijaksana Kesamaan derajat Mencintai segala jenis pembangunan demi kemajuan bangsa Tidak memindah-mindahkan manusia Berdasarkan derajat dan golongan Semuanya ada Khususnya di sila keempat dan kelima ya Ini dijelaskan lebih rinci Kemudian Yang dibahas juga Pada di Sopet S Di tema 7 Itu ada tentang Bahasa Indonesia Itu tentang pidato Menggali isi teks pidato Yang didengar dan dibaca Pidato adalah Sebuah kegiatan berbicara di depan umum Atau berorasi Dengan susunan yang baik Untuk menyatakan pendapatnya Dan memberikan gambaran Tentang suatu Tujuannya ini Kelihatan ya di layarmu ya semuanya ya Kelihatan nggak? Tulisannya di layarmu kelihatan nggak? Kelihatan ya? Tujuan pidato Memberikan sapaan Dalam suatu acara Memberikan pemahaman Tentang suatu informasi Mempengaruhi orang lain Agar mengikuti keinginan Dan lain sebagainya Itu tujuannya Jenis-jenis pidato Ada pidato pembukaan ya Yang biasanya Dibawakan oleh Pembawa acara Atau MC Master of Ceremony Kalau kamu nggak tahu MC itu Master of Ceremony Pidato pengarahan Pidato sambutan Pidato peresmian Pidato laporan Dan lain-lain Kemudian cara menyampaikannya Ya Atau metode Menyampaikan pidato Yaitu ada menghapal Ya Menggunakan naskah Ya Serta-merta Atau improvisasi Tanpa persiapan Juga ada Itu Kemudian struktur pidato Bagian-bagian dari pidato Yang kamu harus tahu Karena mungkin besok Kamu juga akan diminta Buat pidato Struktur pidato Ada pembukaan Ya Isinya salah pembuka Sapaan Ya Puji syukur Kemudian ada isi pidato Kemudian ada penutup Ya Itu ya Kamu harus tahu Nanti karena di teksnya itu Kalian akan Kalian akan membaca Sebuah pidato Ya di soal PTS nya Kamu diminta melengkapi Isi pidato tersebut Nah Oh misalnya kurang apa Yang kurang Oh kurang penutupnya Misalnya Kamu buka bagian Kamu buat bagian penutupnya Seperti itu Ciri-ciri pidato Memiliki tujuan yang jelas Ya Isinya mengandung kebenaran Ya Jadi Tidak boleh Isinya kok Tidak berdasarkan fakta Nah itu tidak boleh Yang namanya pidato Tidak berdasarkan fakta Itu tidak boleh Harus berdasarkan kebenaran Atau fakta yang terjadi Penyampaiannya jelas Dan juga Menarik Nah yang perlu diperhatikan Ya Dalam menyampaikan pidato Ya Yaitu yang pertama Ada intonasi Intonasi Itu naik turunnya kalimat Ya Kemudian artikulasi Bagaimana Cara melafalkan Bunyi bahasa Kemudian volume Kuat lemahnya Adalah mengucapkan Suatu kata Atau kalimat Keras dia Yang namanya pidato Kalau suaranya Pak alon-alon Sini Rapi Datung Gremeng Ya Bida Pidato Dengan Gremeng Bida Di sini Ada persiapan Pidato Kemudian ada teknik-teknik Berpidato Ya Lengkap Nanti kamu bisa Membaca Kemudian tentang IPA Yang akan keluar Yaitu tentang Pubertas Pada laki-laki Dan perempuan Serta cara Menjaga Kesehatan Reproduksi Ya Itu Kemarin Sama ya Seperti di tema 6 Ya Tentang pubertas Laki-laki Dan perempuan Kita akan bahas Di sini Bentar Oke Hanya melengkapi Saja Tentang pubertas Sebelumnya Sudah kita Bahas Sudah para Mas sampaikan Ke anak-anak Semua Ya Yang akan keluar Di tema 7 Salah satunya ini Cara menjaga Organ reproduksi Atau kesehatan Organ reproduksi Kesehatan Dan kebersihannya Yang pertama Apa Pakai handuk Yang lembut Ya Yang kering Bersih Dan tidak berbau Kemudian Memakai Celana dalam Dengan bahan Yang mudah Menyerap Keringat Hindari juga Ya Menggunakan Celana-celana Itu Yang ketat Terlalu ketat Sebenarnya Pakai jeans Itu tidak bagus Ya Kemudian Pakai dalam Diganti Minimal Dua kali Dalam sehari Bagi Perempuan Sesudah Buang air Kecil Membersihkan Alat Amin Sebaiknya Dilakukan Dari Arah Depan Menuju Belakang Kemudian Bagi Laki-laki Dianjurkan Untuk Kitan Atau Disunat Untuk Menyegah Terjadinya Penularan Penyakit Menular Makanya Penting Diwajibkan Bahkan Dalam Islam Laki-laki Untuk Sunat Tentang Yang keluar Di tema 6 dan 7 Kurang lebih Sama Tentang Pubertas Dan juga Cara menjaga Kebersihan Alat Reproduksi Lanjut Tentang IPS Menganalisis Posisi Dan peran Indonesia Dalam Kerjasama Bidang Ekonomi Politik Sosial Budaya Teknologi Dan pendidikan Dalam lingkup ASEAN Lagi-lagi ASEAN Keluar ASEAN Keluar Lagi Di tema 7 Para Mas Sudah Memberikan Tentang Di Semasa 1 Kemarin Tentang ASEAN Juga Harusnya Anak-anak Semuanya Sudah Paham Semuanya Tapi Kita ulangi Lagi Bidang Ekonomi Para ASEAN Di bidang Ekonomi Yang pertama Ada Pusat Promosi ASEAN Adanya Pusat Promosi ASEAN Membantu Para Negara Anggota ASEAN Untuk Memasarkan Produk Sehingga Dapat Meningkatkan Perekonomian Dantara Hidup Masyarakat Penyediaan Cadangan Makanan Yang kedua Untuk Menghindari Resiko Bahaya Ekonomi Akibat Masalah Pangan ASEAN Menetapkan Beberapa Negara Anggutanya Sebagai Lumbung Cadangan Makanan Contohnya Kemarin Ada Negara Yang Dijuluki Apa Lumbung Padi ASEAN Mas Ingat Lumbung Padi ASEAN Mas Ingat Lu Thailand Lumbung Kemudian Kemudian Ada Penyelenggaraan Proyek Industri Salah Satu Paya ASEAN Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yaitu Mendirikan Beberapa Proyek Industri Contohnya ASEAN Aceh Fertilizer Project Atau Pabrik Pupuk Di Aceh ASEAN Urea Project Pabrik Pupuk Di Malaysia ASEAN Copper Fabrication Project Pabrik Tembaga Di Filipina ASEAN Vaksin Project Produksi Vaksin Di Singapura Rockshout Soda Ice Project Produksi Abu Soda Di Thailand Dan Lain-lain Sebagainya Masih Ada Lagi Kemudian Yang berikutnya Kawasan Perdagangan Bebas Menetapkan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN Atau Yang Disingkat AC AFTA ASEAN Free Trade Area AFTA Disingkatnya Dengan Cara Ini Setiap Negara ASEAN Dapat Berdagang Dengan Negara Anggota Lain Tanpa Harus Memperhatikan Mengkhawatirkan Bia Import Kemudian Ada Kooperasi ASEAN Untuk Kerjasama Yang bergerak Di bidang Kooperasi Yang bertujuan Meningkatkan Kesejahteraan Anggota ASEAN Selainnya Bidang Ekonomi Peran Indonesia Di ASEAN Dalam Bidang Ekonomi Yaitu Apa Berperan Dalam Meningkatkan UMKM Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Pengembangan STM Jiwa Kewirsaan Dan Pengembangan Perusahaan Dan produk Yang ada Di Luar negeri Kemudian Ada juga Masyarakat Ekonomi ASEAN Yang Sudah Pernah Kita bahas Silahkan Kamu Nanti Buka Buka Lagi Tetamu Kemudian Mendampingi Usaha Masyarakat Dalam Menjembatani Distribusi Pasar Indonesia Mendorong Peningkatan Kerjasama ASEAN Dengan Negara Mitra Strategis Seperti Kanada Jadi Negara Di Luar ASEAN Kanada Amerika Serikat Rusia Australia China Dan lain Sebagainya Dengan Adanya Kelompok ASEAN Ini Kita jadi Bisa Bekerjasama Dengan Negara Negara Yang Jauh Seperti Amerika Rusia Bahkan Indonesia Berperan Dalam Membangun Daya Saing Indonesia Di ASEAN Melalui Budaya Badan Usaha Milik Desa Kemudian Berperan Penting Juga Dalam Revolusi Industri 4.0 World Economy Forum On ASEAN Di Hanoi Hanoi Itu Mana Hanoi Itu Bundel Agar Generasi Muda Bersiap Mengambil Kesempatan Dan Menjawab Tantangan Menghadapi Perkembangan Teknologi Kemudian Yang Selanjutnya Dalam Bidang Sosial Budaya Yang Pertama Yaitu Menjaga Anak Dalam Mekanisme Di ASEAN Child Protection System Ada Kemudian Berperan Dalam Committee For The ASEAN Sosial Cultural Society Community SOCA B25 Di Singapura Membahas Budaya Perdemian Dan Toleransi Kemudian Ada Penjamihan Penyandang Disabilitas Disabilitas Itu Untuk Anak Yang Catat Indonesia Berperan Dalam ASEAN Untuk Membuka Akses Yang Seluas Luasnya Bagi Seluruh Duduk Di Negara Negara Anggotanya Dengan Memperhatikan Kesetaraan Gender Kemudian Tak Lewati Yang Nomor Empat Ini Menyelenggarakan Juga Workshop Dan Simposium Di Bidang Seni Dan Budaya Mengadakan ASEAN Kultur Week Yang Intinya Adalah Kegiatan Mengenalkan Budaya Yang Ada Di Indonesia Ke Negara Negara ASEAN Dikenalkan Oh Ini Budaya Kita Kita Punya Namanya Batik Kita Punya Yang Namanya Angklung Kita Punya Yang Namanya Apalagi Makanan Kas Indonesia Misalnya Redang Nasi Lemak Nasi Lemak Itu Diakui Di Malaysia Juga Sebenarnya Kemudian Ada Juga Indonesia Berban Aktif Dalam ASEAN Untuk Menanggulangi Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Menyebabkan Polusi Udara Nah Yang Namanya Indonesia Itu Juga Salah Satu Tempat Yang Banyak Hutannya Bahkan Kalimantan Itu Juga Pendapat Julukan Yang Namanya Paru Paru Bumi Kenapa Karena Hutannya Di Sana Sangat Banyak Hutan Itu Adalah Penghasil Apa Tumuhan Itu Penghasil Apa O O Sigen Nah Akannya disebut Paru Paru Bumi Nah Kemudian Ini yang mungkin Keluar Juga Di PTS Besok Yaitu Peran Indonesia Di ASEAN Dalam Bidang Pendidikan Indonesia Merupakan Anggota SEAMU Yang Memiliki Institusi Spesialis Terbanyak Di Negara Anggota Lainya Bergerak Dalam Bidang Program Pelatihan Dan Melitian Di Bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Dan Budaya Memberikan Dukungan Bagi Gena Riset Serta Pengembangan Iptek Dan Inovasi Nasional ASEAN Kemudian Mengajak Mahasiswa Untuk Berkontribusi Terhadap Pembangunan Pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN Meningkatkan Kualitas Kualitas Berikan Di Perguruan Tinggi Melalui Kemampuan Dan Fasilitas Untuk Mencapai Internasionalisasi Perguruan Tinggi Nah Di Buku Temamu Itu Juga Ada Salah Satu Contoh Kerjasama Dengan Negara Nah Kerjasama Di Bidang Pendidikan Di Bukumu Halaman 123 Itu Ada Salah Satu Contoh Kerjasama Di Bidang Pendidikan Antara Universitas Indonesia UI Tau Ya Semuanya UI Dan Juga Universitas Dari Singapura NTU Atau Nanyang Nanyang Teknologi University Jadi Di Di sana Mengadakan Apa yang namanya Pertukaran Pertukaran Pelajar Ya Mahasiswa di sana Datang ke Universitas Indonesia Untuk belajar Mengenalkan Mengenal Budaya Indonesia Mahasiswa dari UI Ya Universitas Indonesia Diajak Ke NTU Ya Untuk apa Untuk belajar Juga Nah Seperti itu Jadi ini adalah Bentuk kerjasama Bidang Pendidikan Ya Tentang ASEAN Juga Ini Tentang Komoditas Yang dimiliki Negara-negara ASEAN Yang diunggulkan Pada bidang Pertambangan Pertanian Indonesia Punya yang namanya Rempah-rempah Beras Tek Kopi Tegu Pertambangan Minyak bumi Biji tina Emas Kesalam Kemudian yang Kelebihannya Apa Banyak tempat Pariwisata Yang diminati Oleh banyak Turis Khususnya Bali Biasanya Bali Tahu Bali Bali itu Bahkan Ada yang ngira Bali itu Negara Ya Orang luar negeri Kalau datang ke Bali Taunya Bali itu sebuah negara Padahal bukan Negaranya Indonesia Bali itu nama Pulau Ya Kemudian Malaysia Pada bidang pertanian Punya beras Karat Kelapa sawit Dantai Pertambangan Minyak bumi Dan Biasa alam Brunei Hampir sama ya Indonesia Malaysia Brunei Dan Singapura Memiliki negara Yang Letaknya strategis Karena menjadi pusat Dari pelayaran Internasional Ya Dan juga Punya kelebihan Apa Khususnya Di bidang Teknologi Teknologinya Di sana Maju Sekali Kamboja Ya Pertanian Karet Beras Kayu Dan Ubi-ubian Pertambangan Gas alam Minyak bumi Batu permata Rupa safir Dan rubi Rata-rata Semuanya Sebenarnya Negara-negara Di ASEAN Itu Hampir sama Hanya beberapa Negara Yang Berbeda Laos Punya kelebihan Ini Memiliki Pasukan listrik Yang sangat besar Dan gratis Digunakan oleh Rakyatnya Sumber daya Sumber daya Alam Hutan Yaitu Ada Kayu Jati Dan Jendana Yanmar Pertambangan Punya Gembaga Emas Timas Sengpera Batu permata Dan lain-lain Pertanian Punya Beras Kacang-kacangan Dan karet Filipina Punya Padi Jagung Gula Kopra Pertambangannya Punya Tembaga Emas Emas Pera Biji Besi Dan Keramik Untuk Thailand Dan Vietnam Thailand Sumber daya Alam Keindahan Pantai Dan Laut Indonesia Punya Dan Pertanian Beras Mangga Jagung Tebu Karet Cengkai Dan lain-lain Pertambangan Punya Timah Gembaga Minyak Gumi Gas Alam Emas Timbak Dan lain-lain Vietnam Pertanian Punya Beras Karet Kedelai Kopi Dan teh Pertambangan Minyak Bumi Dan Batu Gara Ini Adalah Sumber Daya Komoditas Yang dimiliki Oleh Negara Negara Di ASEAN Sudah Pernah Sudah Pernah Sudah Sudah Pernah Sudah 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 Hanya Pak Rahmat Mengulangi Berapa Karena Yang keluar Sebenarnya Tidak Terlalu Berbeda Yang Kemarin 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 Nah Ini Kemarin Julukan Julukan Tidak 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 Tapi Kamu Kalau Bisa Jangan Lupa Negara ASEAN Sebenarnya Ada Satu Lagi Negara ASEAN Yang Kesebelas Namanya Tau Pernah Dengar Timur Leste Timur Leste Itu Sejak 2011 Mau Masuk Ke ASEAN Cuman Sampai Sekarang Masih Dibahas Jadi Yang Secara Resmi Sepuluh Ini Dulu Malaysia Julukannya Negeri Jiran Pilikuna Mutiara Laut Orient Atau Negeri Lumbung Padi Singapura Punya Jutupan Kota Singa Atau Negeri Singa Kamuja Negara Kedamian Dan Kemakmuran Atau Negara Angkor Wat Angkor Wat Itu Nama Candi Terbesarnya Di sana Nyanar Negeri Pagoda Mas Atau Negeri Seribu Pagoda Indonesia Zemrut Katulistiwa Namanya Keren Thailand Negeri Gajah Putih Atau Negeri Lumbung Padi ASEAN Dunai Negara Penuh Harta Yang Tak Terduga Wah Keren Juga Negeri Petrodular Laos Negeri Seribu Gajah Dan Vietnam Negeri Naga Biru Kalau Kamu Tertarik Negeri Naga Biru Seperti Apa Silahkan Kamu Cari Cari Ada Alasannya Julukan Itu Pasti Ada Alasannya Kenapa Indonesia Julukannya Jamrut Kat Itu Ada Alasannya Juga Ya Itu Dulu Untuk Hari Ini Untuk Yang SBDP Akan Pak Rama Lanjutkan Besok Hari Kamis Berarti Hari Kamis Ada Yang Mau Tanyakan Tidak Pak Tidak Berarti Tinggal Absen Ya Jadi Bang Untuk Mengobalkan Tugasnya Besok Hari Rabu Jam Delapan Sampai Jam Sembilan Waktunya Satu jam Itu ya Aramatnya Tolong Tepat Waktu Latihan Disiplin Lebih dari Itu Nanti Bapak Ibu Kurumu Ada Kegiatan Yang Lain Baik Untuk Kelas 6A Maupun 6B Sama Jam 9 Selesai Ditumpulkan Nanti Diambil Lagi Kapan Pak Diambil Lagi Kemungkinan Hari Jumat Atau Hari Senin Kalau Hari Sudah Jadwal Belum Keluar Nanti Kalau Sudah Keluar Akan Dikirimkan Ke Grup Kelas Kalian Sudah Silahkan Absen Di Kolom Chat Kamu Lihat Kalau Nanti Kamu Ketinggalan Silahkan WA Pak Rahmat Yang Kelas 6A Nala Di Nomor Pak Rahmat Minta Tolong Bu Alifah Saya Belum Absen Zoom Minta Link Absen Nanti Pak Rahmat Kirim Sudah Pak Sudah 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 Pak Sudah 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 hai 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 Hei kalau bisa maaf akan para matahari ya enggak ada yang maafkan ya cukup cukup ya silahkan nanti kamu catat yang penting-penting ya dari materi yang parahmat sampaikan tadi yang kok yang sudah pernah dicatat ya udah enggak usah enggak apa-apa ya banyak kan materinya tadi kamu catat yang penting-penting Oh kerjasama bidang berarti apa pendidikan adalah sepertinya itu kemungkinan yang akan keluar juga ya pendidikan kemudian ekonomi ya itu nanti akan keluar kemudian juga tadi yang ipad tentang cara menjaga kesehatan organ dan reproduksi oke cukup tidak ada yang bertanya ya orang-orang ini terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah bergabung yang sudah mengikuti pelajaran Zoom hari ini para warna seterusnya bisa seperti ini lagi ya 44 anak bergabung hari ini ya masih kurang banyak sebenarnya ini baru setengah bisa lebih lagi gitu ya terima kasih dari warna mat ya tinggal satu menit lho Pak Iza kan apa Zoomnya kan rusak nah ini barang sama aku Pak eh nggak apa-apa penting udah paksa ya ya udah warahmat terakhir terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai